Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bersama kami di Tanishi HP Oke dan di depan saya ini ya ada HP Samsung ya Samsung A2 Core ya teman-teman HP ini dengan kasus ya yang jelas ini Cuman sepilih ya untuk masalahnya ganti konektor cas ya Tapi resikonya luar biasa ya teman-teman Oke dan di kesempatan kali ini ya aku akan berbagi sedikit Dan aku share sedikit ya gimana cara bongkar Atau kita lepas untuk LCD Samsung ini ya teman-teman Oke kita lepas dulu ya untuk LCD nya Soalnya HP ini terutama ya kita bongkar dari depan ya Gak bisa bongkar dari belakang ya teman-teman Makanya kita sedikit beresiko ya Soalnya salah sedikit LCD bisa pecah ya teman-teman Oke lanjut kita langsung aja kita gimana caranya untuk bongkar Atau kita lepas untuk LCD Samsung ini ya teman-teman Oke dan disini kita menggunakan alat bekas ya Yang disini plastik bekas tutup LCD BB gemini ya Kita ambil seperti ini ya Untuk cara lepasnya ya Oke dan disini kita cari ya selah-selahnya Agar supaya plastik ini bisa masuk ke selah-selah LCD nya ya Dan caranya seperti ini ya teman-teman Kita lepas untuk LCD nya Yang jelas disini kita pastikan ya Harap hati-hati Soalnya LCD ini mudah pecah ya Salah sedikit pun kita yang jelas ganti rugi ya teman-teman Maka dari itu kita yang jelas pasti hati-hati ya Biar gak supaya LCD ini biar gak pecah ya teman-teman Oke dan kita tarik seperti ini ya Kita tarik pelan-pelan seperti ini Untuk lepas LCD ya teman-teman Oke Dan yang jelas disini kita pastikan ya Kita cari selahnya untuk buka ya LCD ini Biar gak pecah yang jelas intinya Oke lanjut ya Seperti ini untuk cara lepas LCD ya Samsung A2 Core ya teman-teman Oke dan disini kita sudah Kelihatan sudah renggang ya Atau sudah mulai Gimana ya Sudah mulai renggang ya untuk LCD nya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Untuk lemnya sudah pun terangkat ya Atau LCD nya terangkat Oke dan kita tarik seperti ini ya Yang jelas disini kita pastikan harap pelan-pelan ya Jangan sampai terkena untuk fleksibel nya ya Disini kita bisa bongkar LCD gak pecah Ternyata fleksibel putus ya Sama aja bohong ya teman-teman Karena itu kita usahakan ya Jangan sampai pecah Fleksibel juga pun gak putus ya Jadi aman ya teman-teman Oke dan kita sudah lepas ya Atau sudah kita Terangkat ya untuk LCD nya Oke dan disini kita bisa lihat ya Untuk LCD nya aman ya teman-teman Jadi gak ada masalah Oke dan kita lepas untuk tutup Songket LCD ya Abis ini ya teman-teman Dan caranya mudah sekali kok Untuk lepas LCD nya Atau songket LCD Oke ya Kita congkel aja seperti ini Pakai cutter bisa Pakai pencet juga bisa ya teman-teman Oke Dan kita congkel saja seperti ini Nah dan disini kita tinggal Congkel lagi ya seperti ini untuk LCD nya Nah dan disini pun untuk LCD nya Sudah terlepas ya Atau sudah kita copot Bahwa disini untuk LCD nya aman ya teman-teman Gak ada goresan atau gak ada untuk fleksibel putus ya Jadinya aman ya teman-teman Oke dan kita lanjut Kita lepas ya untuk Murnya ya Satu persatu Kita lepas atau kita keluarkan untuk mesinnya Lalu kita ganti konektor charge ya Untuk permasalahannya sepertinya sepele banget ya Cuman ganti charge konektor ya Tapi untuk resikonya luar biasa ya Oke ya Kita lepas satu persatu untuk murnya ya Untuk HP ini Dan yang jelas Teman-teman Misalkan ada kasus seperti ini Yang jelas Harap hati-hati ya Atau Yang jelas Ini juga pelan-pelan lah Biar gak sampai Kita ganti rugi ya teman-teman Oke ya Dan bagi teman-teman Dimanapun Anda berada Selamat bergabung ya Salam kenal dari kami Dari teknik CHP Oke ya Dan kita lanjut ya Kita bongkar untuk Backdoor ya Atau kita lepas untuk Tutup belakang HP ini ya Oke dan disini pun HP ini sudah terbongkar ya Sudah terbongkar ya Jadi untuk Pelepasan LCD sudah selesai ya Nah mungkin cukup disini dulu ya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman semua Support terus ya Untuk channel ini Dukung terus channel ini Yang jelas ambil Baiknya ya Buang buruknya ya Teman-teman Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax